Pada soal disajikan sebuah gambar kemudian segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku sama kaki AC sama dengan BC sama dengan 5 maka panjang dari AC itu adalah 5 dan BC itu adalah 5 dan AD sama dengan CE maka AD sama dengan CE maka luas minimum dari segi 4ABED adalah untuk mencari luas segi 4ABED itu sama dengan luas segitiga ABC min luas segitiga CDE kita belum mengetahui panjang sisi dari CE dan CD kita misalkan panjang CE itu adalah X maka AD adalah X sehingga kita peroleh panjang dari CD itu adalah 5 min X kemudian kita ingat rumus dari luas segitiga siku-siku yaitu setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi sehingga kita peroleh bahwa luas ABED itu sama dengan setengah dikali dengan alasnya dimana alas dari segitiga ABC kita bisa ambil AC ataupun BC misalkan kita alasnya adalah AC maka tingginya adalah BC kemudian min setengah dikali dengan alas segitiga CDE misalkan kita ambil alasnya adalah CE maka tingginya adalah CD sehingga kita peroleh bahwa luas segitiga 4ABED itu sama dengan setengah dikali dengan AC yaitu 5 dikali dengan BC yaitu 5 min setengah dikali dengan CE yaitu X kemudian dikali dengan CD yaitu 5 min X sehingga kita peroleh sama dengan 25 per 2 min setengah dikali dengan 5 X min X kuadrat maka kita peroleh sama dengan 25 per 2 min 5 per 2 X min X kuadrat per 2 kemudian jika kurungnya kita buka maka kita peroleh sama dengan 25 per 2 min 5 per 2 X plus X kuadrat per 2 sehingga kita peroleh sama dengan X kuadrat per 2 min 5 per 2 X min 5 per 2 X plus 25 per 2 kemudian kita lihat di soal yang ditanya adalah maka luas minimum selanjutnya kita misalkan luas ABED itu sama dengan Y sehingga kita peroleh yaitu Y sama dengan X kuadrat per 2 min 5 per 2 X plus 25 per 2 kemudian kita lihat di soal yang ditanya adalah maka luas minimum kita ingat karena minimum maka turunan pertamanya yaitu Y aksen itu sama dengan 0 kemudian kita ingat turunan fungsi aljabar dimana jika kita punya sebuah fungsi FX sama dengan AX pangkat N maka turunan pertamanya yaitu F aksen X sama dengan ANX pangkat N min 1 kemudian jika kita punya sebuah fungsi FX sama dengan GX plus minus HX plus minus seterusnya maka turunan pertamanya yaitu F aksen X sama dengan G aksen X plus minus H aksen X plus minus seterusnya selanjutnya jika kita punya sebuah fungsi FX sama dengan A dimana A ini merupakan konstanta maka turunan pertamanya yaitu F aksen X itu sama dengan 0 kemudian kita punya Y sama dengan X kuadrat per 2 sama dengan 5 per 2 X plus 25 maka turunan pertamanya yaitu Y aksen sama dengan dimana X kuadrat per 2 maka turunannya adalah 2 turun ke bawah maka 2 dikali dengan X pangkatnya yaitu 2 dikurangi dengan 1 kemudian dibagi dengan 2 min 5 per 2 dimana ini adalah pangkat 1 maka 1 turun ke bawah maka dikali dengan 1 maka X pangkat 1 dikurangi dengan 1 plus 25 ini merupakan konstanta maka turunannya adalah 0 sehingga turunan dari X kuadrat per 2 adalah 2X per 2 min turunan dari 5 per 2 X adalah 5 per 2 kemudian turunan dari 25 per 2 adalah 0 sama dengan 0 sehingga kita peroleh yaitu 2X per 2 min 5 per 2 sama dengan 0 kemudian negatif 5 per 2 pindah ruas menjadi penjumlahan sehingga kita peroleh nilai dari X sama dengan 5 per 2 kita sudah peroleh nilai dari X sama dengan 5 per 2 selanjutnya kita substitusikan X yaitu 5 per 2 ke luas dari ABED yaitu X kuadrat per 2 min 5 per 2 X plus 25 per 2 sehingga kita peroleh luas segi 4A BED itu sama dengan 5 per 2 dikuadratkan kemudian dibagi dengan 2 min 5 per 2 dikali dengan 5 per 2 plus 25 per 2 sehingga kita peroleh sama dengan 25 per 4 kemudian dibagi dengan 2 min 25 per 4 plus 25 per 2 maka kita peroleh sama dengan 25 per 8 min 25 per 4 plus 25 per 2 kemudian kita samakan penyebutnya yaitu 8 sehingga kita peroleh yaitu 25 min 50 plus 100 sehingga diperoleh sama dengan 75 per 8 sama dengan 9,375 sehingga jawabannya adalah B sampai jumpa di pertanyaan berikutnya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya